tangan mata. Kembali lagi kita bersua, di mana lagi kalau bukan di VLC Indonesia. VLC Indonesia, one teacher, one book, and one thing can change to work. Halo sahabat VLC Indonesia, dimanapun berada, selamat malam, selamat datang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar dari sahabat VLC semuanya? Semoga semua kita selalu berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan pastinya dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Seperti kata kupatah, tak kenal maka tak sayang ya. Maka kita terlebih dahulu berkenalan. Perkenalkan, nama saya Suri Maulida. Saya merupakan pengurus VLC Indonesia. Di sini saya akan menjadi pembawa acara yang akan memandu jalannya acara kegiatan numpang-nampang VLC edisi September 2022. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui, yaitu yang pertama, pemaparan materi, yang kedua, sesi tanya-jawab, dan yang ketiga, sesi penutup. Sebelumnya, saya himbo kepada seluruh sahabat VLC Indonesia agar dapat mengubah nama peserta dengan format nama underscore asal, sebagaimana contoh, Suri Maulida underscore Acah, biar kita lihat ya teman-teman sahabat VLC ini tersebar dari daerah mana aja ini. Dan yang kedua, kepada seluruh sahabat VLC agar dapat mengaktifkan kamera dan mematikan audio selama acara berlangsung. Jadi diharapkan kepada seluruh sahabat VLC agar dapat mengaktifkan kamera, agar kita lebih leluasa ya dalam berinteraksi nantinya walaupun mendengarkan paparan dari materi, dari pemateri. Nah, Suri mau melihat ini berapa persen ya teman-teman yang sudah open camp. Nah, ternyata di sini ada udah rame juga ya untuk open camp. Kak Suri mau usaha apa nih? Kak Abdul Aziz dari TDN. TDN. Halo, selamat malam Kak Abdul Aziz. Bisa dibuka. Halo, selamat malam. Wah, Kak Abdul Aziz dari mana ini? Dari TDN, Kak. TDN itu di mana ya, Kak? Di Makassar, Kak. Oh, Makassar. Wah, ini masih mahasiswa atau sudah bekerja ini, Kak? Sementara masih mahasiswa, Kak. Wah, luar biasa ya. Kalau belum tahu, Kak Abdul Aziz sudah berapa kali ikut program VLC? Kalau untuk yang ini sudah dua kali, Kak. Dua kali ya. Kenapa sih kakak tertarik untuk mengikuti program VLC? Padahal ini kan malam. Habis itu, karena besok, Senin lagi kan, pasti sibuk loh. Kenapa kakak mau meluangkan waktu untuk ikut program VLC? Kalau menurut saya, kenapa masih tertarik untuk program VLC? Pertama, karena kebetulan tema VLC kita pada malam hari ini cukup menarik sekali. Karena pengalaman yang saya miliki sendiri, banyak orang-orang di sekitar saya, terutama orang-orang yang bekerja melayani publik, mereka tidak melayani publik secara profesional atau secara integritas begitu. Jadi mungkin dengan mengikuti event ini, saya mungkin sedikit lebih tahu penyebab dan bagaimana mungkin caranya untuk bisa menjadi seorang pekerja yang berintegritas. Wow, luar biasa ya. Keren-keren, ini patah kita apresiasi bersama nih, sahabat VLC. Nah, selanjutnya, siapa ya? Oke, ada Kak Citra Nur Amalia dari Sietri Dharma juga nih. Halo, selamat malam Kak Citra. Boleh diaktifkan audionya, Kak? Halo, Kak Citra Nur Amalia. Oke, mungkin terkendal sinyal ya. Kita balik ke siapa ini ya? Ke Bung Fian Gesar. Halo, Kak Cian. Oke, mungkin terkendal sinyal ya. Oke, kita beralih ke siapa ini ya? Kak Citri Ramadhani mungkin bisa ya. Bisa untuk open audio, Kak? Halo, Kak Citri. Ini kebanyakan dari Sietra Dharma ya. Luar biasa. Oke, sebelumnya suara Sietri masih jelas terbenar ya, Mister? Oke, masih aman ya. Itu kami himbau sekali lagi kepada seluruh sahabat VLC agar bisa mengaktifkan kamera dan mematikan audio ya. Jadi, yang kita suruh matikan itu cuma audio, bukan kamera sama audio. Jadi, kalau misalnya sahabat VLC yang tidak bermasalah dengan sinyal, bisa aktifkan kamera ya. saya saling melihat gitu, walaupun sejati-sati tertutup tetap muka. Nah, oke. Kak Aisyah sudah open kem. Halo, Kak Aisyah. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Oke, Kak Aisyah dari mana nih? Mamuju. Mamuju. Mamuju maluku ya, Kak? Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Malum ya, Kak. Soalnya Kak Suri dari Aceh ini, jadi masih kurang tahu di daerah Sulawesi mana gitu. Kak Suri, Kak Suri, kamu terlalu berani sih. Bukan maluku. Jadinya kamu jadi maluku, kan? Iya, iya, Miss Barat. Iya, Kak Aisyah dari Mamuju ya. Sekarang masih mahasiswa atau sudah bekerja nih? Atau jangan-jangan rosin lagi? Sudah bekerja, Mbak. Bekerja ya. Oke, Kak Aisyah sudah berapa kali dikotronk-kotronk-kotronk? Ini baru pengalaman pertama sih, Mbak. Wah, pertama kali ya. Kalau belum tahu, dapat informasi VRC dari mana nih, Kak? Dapat informasi dari salah satu teman. Wah, luar biasa ya. Kok mau, Kak, untuk ikut program malam hari ini? Karena... Ya, makasih Mbak pertanyaannya. Jadi, saya berpikir bahwa menambah ilmu meskipun bukan bidang ilmu pengetahuan juga itu penting ya untuk menambah hasil pengetahuan. Jadi, saya cukup berterima kasih kepada salah satu teman yang mengirimkan informasi ini dan malam ini mungkin menjadi wajah untuk menambah ilmu dan memperbanyak teman. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak, Kak Aisyah. Selamat menikmati ya, nanti materinya. Oke. Oke, sekarang Kak Seri mau pilih lagi ada Kak Aisyah. Oke, halo selamat malam, Kak Bia. Bisa diaktifkan audio. Oke, siap. Nah, tadi kita udah saling nyapa-nyapa ya. Jadi, agar... ... ... Jadi, saling berinteraksi aja gitu. Nah, teman-teman, sahabat ya semuanya. Kedua penampuan kita kali itu akan dipandu oleh dua orang host yang ganteng ya dan cantik. Siapa lagi dong kalau bukan? Mr. Bako dan Kak Jessica Caroline. Nah, apakah Mr. Bako sudah berhadir? Mr. Bako dan Kak Jessica? Oh, ya sudah hadir. Kenapa teman-teman host, teman-teman semuanya beneran ini. Oke, saya sudah mendengar suara Mr. Bako ya dari kejauhan. Nah, itu perkanda bahwa host sudah siap ya untuk memandu kegiatan dumpang-dumpang kita kali ini. Saya sangat mengapresiasi semua asusias dari sahabat PLC semuanya dan mengikuti kegiatan PLC pastinya pada malam hari ini. Nah, sebelum saya serahkan kepada host, saya tutup dengan sebuah hantun. Pergi memancing ke pantai Manohara. Sama dan terihabat luar biasa. Langsung saja saya serahkan kurung ini kepada host. Saya, Mr. Bako dan Kak Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mr. Terima kasih kepada Kak Suri Maulidah, Sekretaris Utama PLC Indonesia dari Provinsi Aceh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Selamat malam seluruh sahabat PLC Indonesia dimanapun saja berada. Selamat datang di Numpan Nampan eksklusif PLC Indonesia. One teacher, one book, and one thing can change the world. Saya, Mr. Bako, selaku founder PLC Indonesia. Kali ini akan memandu acara Numpan Nampan malam ini dalam durasi 1 jam 30 menit ke depan. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang wanita cantik, berpengalaman, berpendidikan, bahkan segudan prestasi yang telah diraih selama baik nasional maupun internasional. Nah, kali ini saya akan langsung menyapa Kak Jessica Caroline. Halo, Kak Jessica Caroline. Kak Jessica Caroline Halin. Kak Jessica Caroline Halin. Halo, Kak Jessica bisa dengar suara saya? Kak Jessica... Halo, Mr. Bako. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suaranya jernih, secantik orangnya, sejernih suaranya juga. Apa kabar malam ini, Kak Jessica? Kita bakal ngobrolin tentang apa. Kak Jessica, apa kabar malam ini? Kak Jessica, apa kabar? Ya, sepertinya ada masalah sedikit dikoneksi di Kak Jessica. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, khususnya kepada Sulawesi Barat yang ke-18. Semoga ulang tahun kali ini benar-benar lebih, PC-missinya lebih dapat, touch-nya masih dapat, PC-missinya juga buat generasi bangsa, khususnya di Sulawesi Barat. Nah, Kak Jessica, sudah bisa tersambung dengan saya? Sudah terdengaran suaranya. Ya, betul. Kak Jessica, apa kabar malam ini? Baik dong, luar biasa. Mr. Bako gimana nih? Ya, kabar saya baik. Sepertinya kita satu paket ya, satu aura, satu chemistry, sama-sama menggunakan dua warna yang sama nih. Saya nggak tahu nih, kenapa Jessica menggunakan warna kuning nih. Ya, kalau dari Jessica sih kuning tuh artinya shining. Jadi, semoga hari ini, webinar hari ini tuh, kita bisa sama-sama belajar, dan tentunya kita bisa shining sama narasumber-narasumber kita hari ini. Kedengarannya kemarin ada di PRB ya, dari Sulawesi ya. Betul sekali. Sudah ada di tengah-tengah kita, para narasumber sudah ada bersama kita. Ya, Kak Jessica, sebelum mungkin lanjut, kita ada baiknya menyampaikan beberapa aturan atau rules selama mengikuti numpang-nampang malam ini. Nah, aturan yang pertama dimohon kepada seluruh sahabat WRC untuk mengaktifkan kameranya, selama acara malam ini berlangsung. Yang kedua, dimohon untuk tidak mengaktifkan audionya, biar tidak terganggu dengan aparan narasumber pada saat menyampaikan pemaparan nanti. Selanjutnya, Kak Jessica. Jadi, yang ketiga, dimohon untuk menuliskan nama asli beserta nama kota dan provinsi masing-masing. Dan yang keempat, dimohon untuk menggunakan fitur background yang telah disiapkan oleh PLC Indonesia. The last but not least, daftar hadir peserta akan di-share di chatroom 10 menit sebelum acara berakhir. Dan ini terkait dengan pengambilan sertifikat numpang-nampang. Nah, jadi mungkin boleh nih teman-teman semua chat nih. Teman-teman semua dari mana nih kotanya nih? Dan provinsinya di mana? Boleh langsung diganti ya, supaya kita bisa mudah untuk dokumentasi. Thank you. Baik. Kak Jessica dari mana? Dari Jambi ya, Kak Jessica ya? Saya di Jambi, cuma saya tadi barusan dari Jakarta dan berkelan lagi ke Banten. Udah pernah dengar belum Sulawesi Barat? Sulawesi Barat sudah pernah. Mamuju jangan sampai salah loh, kayak Kak Suri tadi dipikir di Maluku loh. Ya, luar biasa. Udah pernah jalan main ke Mamuju belum? Atau di Sulawesi Barat? Kak Jessica udah pernah main ke Mamuju belum? Belum pernah, tapi nanti next kita bakal pergi bareng. Ya, setelah ini kan ada wakil ketua DPRD. Ya, melalui beliau bisa nanti diajak ke sana ya. Oke, Kak Jessica, tanpa lama-lama, ada banyaknya kita menyampaikan dulu biografi para narasumber kita malam ini. Sudah nggak sabar. Yang pertama adalah sudah hadir kandak kita, senior kita, Usman Suhurya. Beliau adalah selaku wakil ketua DPRD Sulawesi Barat. Wow, luar biasa. Selamat datang di acara numpang-nampang kandak Usman Suhurya. Baik, yang kedua, kita ada Dr. Kapriani yang kelihatannya cukup bahagia banget ya di sini ya. Oke. Ya, kita Dr. Kapriani ini merupakan Direktur PT Anugra di Jam Sejati dan juga sekaligus stasiun pengisi BULK LPG. Oh, iya betul sekali. Satu-satunya yang paling cantik ya, kandak Kapriani. Nah, yang terakhir telah hadir bersama kita, Direktur Anugra Jam Sejati, stasiun pengisian BULK LPG, Kanda Abdul Watip Waris. Mudah-mudahan sudah hadir di tengah kita. Ya, Kanda Abdul Watip Waris. Pak, terima kasih. Nah, demikian beberapa biografi yang sudah kita sampaikan kepada seluruh sahabat VLC Indonesia. Nah, Kak Jessica, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik adalah mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan menyenangkan. Nah, kalau Kak Jessica sendiri, pernah nggak sih merasakan secara langsung bagaimana pelayanan para birokrasi di Indonesia, misalkan ya, nggak perlu menyebutkan lokasinya ya, pernah nggak sih, Kak Jessica, karena mendapatkan pelayanan seperti apa nih? Jessica dari Fakultas Kedokteran sendiri ya. Jessica dari tim kesehatan, bidang kesehatan. Jadi, mungkin Jessica bisa sharing dari BPJT aja sendiri nih. Mohon izin kalau ada salah nih, teman-teman. Jadi, Jessica masih merupakan mahasiswa aktif dari kedokteran. Jadi, kita itu mengenal yang namanya BPJS. Nah, BPJS kan salah satu pelayanan publik ya di Indonesia ya. Nah, otomatis ini tentunya sangat concern sih. Ini juga merupakan kebutuhan kenapa Jessica juga pengen jadi dokter, karena Jessica itu pengen membalanskan antara BPJS, non-non-non-BPJS. Nah, seperti kita tahu, biasanya itu yang non-non-BPJS itu selalu dibuangkan daripada BPJS. Nah, oleh karena itu mungkin kita nggak perlu bingung lagi. Di sini, mungkin kita bakal lebih membahas tentang pelayanan publik tentunya bersama taruh sumber yang cukup ekspert. Wow, luar biasa Kak Jessica. Untuk melengkapi pernyataan narasi-narasi dari Kak Jessica, ini sudah hadir para pembicara kita. Nah, untuk sesi pertama, kita akan memberikan 5 sampai 7 menit pertama kepada seluruh para narasumber. Kepada Kanda Usman Suria. Assalamualaikum, Kanda Usman. Ya, mohon maaf, Kanda Usman masih mute. Ya, wa'alaikumussalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya, sahabat VLC Indonesia. Tenang sekali bergabung dengan teman-teman. Betul, Kanda Usman diralat sedikit, bukan ILC, Kanda Usman, VLC Indonesia. VLC Indonesia. Nah, Kanda Usman, terkait judul kita, kami berikan waktu 5 sampai 7 menit. Pertama, untuk menyampaikan ulasan-ulasan secara global, secara universal, terwujudnya pelayanan publik secara berintegritas dan menyenangkan. Nah, kira-kira menurut Tanda Usman Suria seperti apa, nih? Ya, baik, teman-teman sekalian. Pertama-tama pada kesempatan ini, tentu menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk sahabat VLC Indonesia. Dan ingin menyapa, jadi, baik Mr. Bako, maupun Kisika, dan para masumber, saya lihat ada Bung Abluwati Buaris, ada juga Ibu Dr. Kapriani. berharap malam ini akan saya sebagai pribadi juga selaku bagian dari pemerintah daerah, di daerah, ini berharap ada brainstorming untuk terjadi sharing, khususnya terkait dengan tema kita pada malam ini. dan tema ini, saya kira ini tema yang menarik karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan pelayanan publik atau yang seringkali tersebut dengan publik service. Mengapa menarik? Karena ini sifatnya akan terus-menerus kita bicarakan, sehingga topik yang mengaitkan soal integritas dan apa yang tadi menyenangkan itu pasti sesuatu yang bisa dibawa ke hal-hal yang cukup menantang buat kita. Sehingga di sana-sini akan membutuhkan inovasi-inovasi terutama pada pelaku pelayanan publik Mr. Bako. Hal-hal lain, tentu teman-teman ini akan lebih tahu mengapa karena sebagai apa, sebagaimana latar belakang kami itu sebagai anggota DPR, maka sebenarnya sehari-hari kita seringkali menghadapi kenduhan-kenduhan publik yang terkait dengan kualitas pelayanan. Jadi itu juga yang saya kira salah satu hal menarik. Menariknya karena kita membutuhkan kesilisan betul oleh para aparat kita di mana-mana atau khususnya di daerah kami di Sulayesi Barat, Mr. Bako. Banyak sekali gugatan-gugatan, banyak sekali bahkan di dalam bentuk tindakan tindakan yang terbuka seperti demonstrasi itu yang mengaitkan betul dengan soal mutu pelayanan. Jadi ini menjadi salah satu soal. Sehingga tentu kita akan kembali kepada hal yang bersifat formalistik misalnya di Perintah Undang-Undang. Perintah Undang-Undang kalau dalam cerita kita ini ada Undang-Undang 25, Undang-Undang 25 itu tahun 2009 tentang pelayanan Parding. Ini saya kira teman-teman bisa mendiskusikan dan sebetulnya dibuat dari apa yang dikontekskan oleh Perintah Undang-Undang ini. Misalnya pada hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip mendasar yang seharusnya menjadi hak-hak publik itu diberikan pelayanan oleh birokrasi pemerintah kita. Di dalam hal ini saya kira ini akan cukup terkait betul dengan pertanyaan bagaimana membangun pelayanan publik yang berintegritas dan menyenangkan. Namun terlebih dahulu ini kita akan kaitkan dengan soal prinsip-prinsip pelayanan publik itu sendiri. Misalnya bagaimana pelayanan publik itu berlangsung sesimpil mungkin. Sesimpil mungkin dan publik kita tidak menyenangkan hal-hal yang berbelit-belit. itu yang menjadi satu soal. Di dalam hal-hal lain seperti ada kejelasan. Publik sangat ingin ada sesuatu kejelasan ada protab ada SOP yang mereka paham dan ketahui dan tahu karena SOP itu menjadi informasinya jelas dan publik menjadi tahu tentang apa yang menjadi hak-hak dan apa yang harus dilakukan agar semua hak-hak mendasar itu dengan sendirinya akan terpenuhi. Nah terhadap prinsip-prinsip inilah yang kadang-kadang ditemukan di dalam proses pelayanan publik kita misalnya bagaimana dengan informasi itu seter buka mungkin kemudian masyarakat juga bisa mudah mengakses informasi-informasi yang disiapkan oleh para pelayanan publik itu lembaga-lembaga pelayanan publik inilah yang apa namanya yang tadi saya coba sebutkan itu yang menjadi gugatan-gugatan publik kita ke pemerintah itu dan dicoba difasilitasi oleh seperti lembaga di DPR itu banyak hal yang secara umum pula terutama sekalian yang kita lihat itu bahwa ada asas-asas yang harus dijalankan dalam membicarakan soal public service ini atau pelayanan publik ini misalnya yang tadi kita sebut bagaimana keluarga apa namanya itu bisa teradvukasi ada satu internalisasi aturan-aturan yang karena aturan itu menjadi lebih tahu kira-kira begitu kan itulah yang kita tadi maksudkan bahwa kadang-kadang karena warga itu seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Jesia Mbak Jesika tadi itu soal BPJS pada saat hari ini BPJS itu menjadi satu program tapi pada saat lain publik itu tidak memahami lebih awal apa yang menjadi syarat-syarat untuk mendapatkan akses kepemilikan jasa BPJS itu yang banyak muncul di masyarakat sehingga apapun yang kemudian kita bicarakan terkait dengan pelayanan publik ini menjadi sesuatu yang mendasar menurut hemat saya karena itu adalah hak-hak yang harus terlindungi menyebabkan hak-hak publik yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari warna di masyarakat saya kira itu yang menjadi catatan catatan kita yang kira-kira menurut hemat saya itu menjadi penting untuk dilihat terkait dengan hal-hal misalnya bagaimana kepastian kepastian bagi warna itu terhadap hal-hal yang menjadi misalnya misalnya di dalam apa namanya yang dalam catatan kita itu yang terkait dengan hak-hak yang menjadi syarat misalnya di bidang jasa-jasa yang pital ada mengenai pelayanan transportasi kemudian air bersih penerangan dan lain-lain itu itulah yang sehari-hari sebenarnya dihadapi oleh warga kita dan itu yang harus mendapatkan kepastian jaminan agar warga di dalam mendapatkan layanan ini mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya begitu lupa untuk melihat hal yang sepertinya kita maksud tadi itu saya kira itu sebagai catatan catatan saja mungkin ini kurang sistematis saya mohon maaf kawan-kawan tapi saya percaya bahwa apa yang menjadi tema kita di dalam diskusi ini akan terjawab oleh para sahabat insi pada malam ini dan saya merasa gembira terlibat di dalam diskusi menggunakan tema yang seperti disampaikan tadi oleh kawan-kawan lebih dahulu saya kira itu sekali lagi saya mohon maaf kalau ukuran sistematis ini tapi saya akan mengikuti sampai itu apa yang menjadi catatan catatan teman-teman untuk kita bisa sharing bersama terima kasih saya kembalikan ke Mr. Basko terima kasih Pak luar biasa ya Mr. Bako pendapatnya ya Mr. Bako luar biasa Pak Usmana tapi teman-teman mungkin semuanya pada panas nih karena mungkin materi kita cukup memanaskan ya hari ini ya ini ini Kak Jessica ini belum saya menguliti ya ini belum saya jujur-jujuran nih sama pewakil ketua DPRD ini ya oke selain Pak Usman sendiri juga ada penerbangan materi lain yang favorit Jessica juga nih ada dokter Kapriani ya selamat malam Ibu Dokter apa kabar malam ya baik malam ya Mbak Jessica ya malam ya Ibu Dokter ya oke jadi disini kita akan deskripsikan juga nih pendapat tentang pelayanan publik secara universal yang bergintas dan juga menyenangkan nah mungkin Ibu Dokter ada satu dua patah sebelum kita masuk ke materinya silahkan ya terima kasih Mbak Jessica Caroline oke jadi terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh ya Bunda Bunda Dokter bisa gak sedikit merapat dengan audionya ini kedengaran kecil sampai ke telinga saya ini lagi ada gangguan audio juga tadi Wifi sempat terganggu sudah kedengaran Mister ya masih bisa terbaca Kak Bunda Dokter silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertua kembali dalam Numpang-Nampang favorit saya ya secara spesial dari OVLC Numpang-Nampang VLC dengan tema mewujudkan pelayanan publik yang berintegrasi dan menyenangkan oke jadi terima kasih saya ucapkan kepada VLC yang sudah mengundang saya kembali sudah dua kali ya kalau tidak salah Mr. Bako saya diundang menjadi narasumber di acara VLC bersama dengan narasumber narasumber hebat pada hari ini adalah Bapak Abdul Watik Klaris dan Bapak Usman Suhurya Pak Usman ini kalau ini Pak Usman kita tetanggaan Pak Usman mungkin Pak Usman tidak tahu saya tetangga sama Pak Usman tetangga provinsi Pak Usman siap siap Bu Doktor saya dari Selatan Pak Usman dari Tulbar jadi salam kenal sama pemateri ada Pak Usman Suria merupakan wakil Kepulau DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan ada Pak Abdul Watik Waris selaku diri PT. Anugrajam sejati stasiun pengisian salam kenal Pak Abdul Watik Waris ada Mr. Bako apa kabar Mr. Bako ya Alhamdulillah sehat ada penundaan ya karena kemarin ada timnas makanya ditindakan hari ini karena kita mengharapkan kehadiran dari sahabat PLC saking kita menginginkan sahabat PLC join makanya kemarin itu jadwalnya digeser hari ini ya jadi hari ini Mr. Bako saya tidak sendiri saya membawa pasukan saya dari Makassar saya membawa mahasiswa saya dan rekan-rekan dosen dari dua kampus saya dari STI YPUP Makassar dan juga dari STI Tridharma Nusantara Makassar Tadi sudah ada pemaparan Pak Usman berkaitan dengan pelayanan publik memang pelayanan publik ini merupakan masyarakat sehari-hari jadi kita sebagai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat setiap masyarakat itu pasti akan diperhadapkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan baik pemenuhan kebutuhan secara individu maupun secara sosial karena sebagai manusia kita adalah makhluk individu kita juga adalah makhluk sosial jadi pastinya kita ada kebutuhan dan keinginan salah satu yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan adalah saya bisa katakan itu adalah pemerintah atau penyelenggara negara keterkaitan pemerintah dengan masyarakat ini karena salah satu syarat berdirinya suatu negara itu kan harus ada masyarakat oleh karena itu pemerintah dalam hal ini harus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan kesejahteraan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri dengan jalan itu pelayanan publik jadi temanya ini pelayanan mengudutkan pelayanan publik yang berintegrasi dan menyenangkan tadi mungkin secara umum sudah dijelaskan tadi mengatakan bahwa bentuk-bentuk pelayanan publik itu bisa dari BPJS terus ada dari sektor kesehatan ada dari perbankan juga ada dari pendidikan jadi pelayanan publik ini banyak ragamnya jadi yang saya lihat ini pelayanan publik tidak hanya dari sektor pemerintah saja tetapi saya memandangnya pelayanan publik ini lebih bersifat luas bukan hanya dari pemerintah saja tetapi institusi-institusi lain juga yang memang berkaitan erat dengan pelayanan dengan publik pun memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan pelayanan publik yang memuaskan menarik menyenangkan dan berintegritas mewakili akademisi Mr. Bako saya menyadari saya juga ini adalah salah satu pelayan dalam pelayanan publik dari bidang pendidikan jadi sebagai seorang direktur kebetulan saya dipercaya menjadi direktur pasca sarjana setie YT UP Makassar dan juga sebagai dosen di setie Tridharma Santara Makassar saya memiliki tanggung jawab yang besar bahwa saya ini adalah seorang pelayan publik juga oleh karena itu saya harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan di sektor pendidikan tersebut jadi tadi mungkin kalau di sektor pemerintah tadi Pak Usman Surya sudah membahas kalau saya mau menyinggung di sektor pendidikan Mr. Bako dan berkan-rekan sahabat-sahabat sekalian jadi sangat penting untuk memberikan pelayanan publik yang menyenangkan karena kita rasa orang-orang yang membutuhkan pelayanan itu ketika mereka sudah sangat butuh terus pelayanan yang diberikan itu asal-asalan terus belum lagi kalau pelayanan itu pastikan berkaitan erat dengan si pemberi pelayanan biasanya tidak bisa dilepaskan kalau jasa itu orang jadi bagaimana caranya orang yang memberikan pelayanan itu bisa menyenangkan hati dari orang-orang yang diberikan pelayanan oke jadi seperti misalnya kalau di kampus kami itu saya menyampaikan kepada staf saya kepada dosen-dosen untuk bagaimana itu menerapkan 3S senyum salam dan sapa oke jadi mister bako ini kalau kita selalu senyum juga ini selain ibadah kita juga awet mudah oke jadi saya berharap dimanapun itu di pemerintahan ataupun institusi-institusi baik pemerintah maupun swasta itu bisa menerapkan yang 3S itu senyum salam sapa oke kadangkala kita sudah apa diperhadapkan pada kebutuhan-kebutuhan misalnya kita ke pelayanan publik terus kita sudah lama mengantri terus yang memberikan pelayanan juga mukanya jutek itu pasti akan berdampak pada pelayanan yang diberikan akhirnya kita merasa boring ya tetapi itu dia jadi saya selalu menyampaikan pada staff dan dosen saya itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa itu yang pertama itu dengan 3S senyum salam dan sapa kemudian yang berikutnya itu adalah mendengarkan keluhan-keluhan dari mahasiswa ya oke dengan mendengarkan keluhan-keluhan mahasiswa itu kita tahu apa kekurangan apa kebutuhan mereka sehingga nantinya kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka oke itu ya dari saya Mr. Bako oke saya kembalikan pada Mr. Bako wow luar biasa dari kandah Dr. Kapriani nah sahabat VLC dimanapun saja berada ini setelah ini akan ada tanya-jawab tapi sebelumnya ada 2 entry point yang saya dapatkan dari pembicara pertama dari kandah Usman sebetulnya ada harapan besar bagaimana kebijakan pelayanan publik itu lebih sederhana ya lebih mudah didapatkan oleh masyarakat kita nah sedangkan sedangkan dari Dr. Kapriani saya mendapatkan sebuah resumen bahwa bagaimana ada pemenuhan atau kebijakan-kebijakan dalam hal meringankan khususnya untuk di dunia akademisi nah banyak sekali yang disampaikan tadi oleh Dr. Kapriani nah kali ini kita juga akan sama-sama mendengarkan ini salah satu figur yang mungkin karismatik juga di Sulawesi Barat ya kanda Abdul Watif Waris untuk 5-7 menit pertama akan diberikan ulasan-ulasannya seperti apa kepada kanda Abdul Watif Waris dipersilakan ya terdengar bagus terdengar bagus ya ya oke terima kasih selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini Mr. Baco selamat malam Adinda ya selamat malam kanda ya kemudian ada sahabat saya teman saya sekaligus lawan pendapat saya wakil ketua DPR Sulawesi Barat Usman Suhurya dan Ibu siapa Bu Kavriani Bu Doktor Bu Kavriani jadi sekedar informasi saya terbatas ini saya baru saja dari Sulawesi Barat pulang dari Ibu Lukumba dari Tanete tadi barusan melintas di kampusnya Bu Kavriani dan saya Zoom ini gak jauh dari YPUP ini saya sehingga mampir di tempat keluarga di Jalan Cendrawasi untuk memenuhi undangannya Mr. Baco ini jadi saya tahu bersih jadi saya tidak berbahasa Mr. Baco Mr. Baco saya ini Mr. Baco saya tahu ini bahwa Mr. Baco ini singkatan ini sekedar informasi buat teman-teman feel sih Mr. Baco ini sudah 20 tahunan gak ketemu tiba-tiba saya mendengar beberapa hari lalu dari telepon saya diundang untuk membicarakan pelayanan publik kalau ternyata sudah menjadi funder dan sudah berubah nama menjadi Mr. Baco Mr. Baco itu ya ini ini sebenarnya anonim jadi jadi itu yang pertama kedua saya ingin menyampaikan bahwa saya sesungguhnya saya bukan akademisi saya bukan penyelenggara pemerintahan saya hanya pelaku usaha atau penerima layanan jadi Mr. Baco mengundang saya ketika sekitar kurang lebih dua bulan lalu saya sedikit terkendala mengenai pelayanan publik di Sulawesi Barat di kampungnya Pak Usman Suria saya ditelepon saya bilang saya rupanya tidak layak bicara kalau bicara secara akademisi tetapi kalau berbicara tentang pengalaman empiris ya mungkin saya sedikit bisa apalagi delapan tahun terakhir saya menjadi korban maladministrasi pelayanan publik di Sulawesi Barat terkait yang ada di label itu terkait dengan rencana saya berusaha membuka stesen pengisian bulg LPG jadi itu SPB jadi pengisian gas LPG saya berusaha dalam rangka melayani publik justru saya terkendala di hal-hal yang menyangkut pelayanan publik jadi yang ketiga seperti yang dikutip tadi oleh Pak Wakil Ketua DPR Sulbar Pak Usman Surya bahwa pelayanan publik itu sudah diatur di undang-undang nomor 25 tahun 2009 secara keseluruhan sebenarnya menurut undang-undang pelayanan publik dimaksud sebenarnya semua institusi pendidikan semua instansi semua instansi yang menggunakan APBD dan APBN ataupun BUN itu tunduk kepada undang-undang nomor 29 nomor 25 tahun 2009 itu pelayanan publik jadi baik itu perguruan tinggi negeri swasta karena karena rata-rata ini rata-rata akademisi saya lihat pesertanya jadi memang YPUB misalnya sebagai lembaga pendidikan itu juga tunduk dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 terkait nomor undang-undang nomor 25 seperti yang diungkap tadi secara gamblang oleh Pak Usman Suria undang-undang 25 itu sebenarnya sejak awal mengatur sejak tahun 2009 itu mengatur sekiranya semua lembaga-lembaga yang dimaksud yang diundang-undang nomor 25 itu harus menetapkan namanya SOP standar pelayanan publik jadi seperti di BPJS yang menjadi contoh tadi di BPJS itu ada standar pelayanannya terus ada SP-nya standar pelayanan minimal SPM namanya jadi SPM kesemua ini dibingkai dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara pelayanan prima karena saya lebih banyak dalam menjalankan usaha ini lebih banyak saya berhubungan dengan pelayanan publik di pemerintahan tentang keizinan saya lihat memang fenomena birokrasi kita walaupun sejak tahun 2009 itu sudah ada namanya kementerian birokrasi menpan RB itu pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi hingga hari ini menurut saya maaf dengan tidak bermaksud menjelek-jelekkan kampung sendiri Sulawesi Barat itu terbelakang pelayanan menurut standar penilaian ombudsman selaku lembaga negara pelayanan publik eksternal pengawas eksternal itu standar penilaiannya bahwa Sulawesi Barat ini nomor buncit makanya tidak heran saya tidak heran sebenarnya atas penilaian itu sebab contoh empiris yang saya alami sendiri 8 tahun saya menjadi korban maladministrasi bahkan saya 7 tahun dengan 7 tahun berperkara tanda kutip dengan salah satu kabupaten sampai ke ombudsman RI sampai muncul di terbit rekomendasi jadi dari puluhan ribu yang masuk laporan ke ombudsman RI itu mungkin baru belasan yang terbit rekomendasi salah satunya Kabupaten Pulau di Mandar itu nah kenapa saya menemukan masalahnya itu banyak banyak sekali masalahnya itu mengenai sumber daya manusia mindset mindset birokrasi kita juga masih berparadigma lama memang paradigma lama yang dimaksud itu ada Pomeo yang bilang kalau bisa dipercepat kenapa diper kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat kalau bisa diper sulit kenapa dipermudah masih itu padahal lahirnya undang-undang nomor 25 2019 2009 itu adalah dalam rangka menghapus itu semua membalik kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat jadi makanya dari sejumlah hari ini sejak Jokowi terakhir kebijakan ekonomi Jokowi mungkin Ibu Kavriani sebagai pembelajar di setia ini sekolah tinggi ekonomi dari 13 kebijakan ekonominya Jokowi itu stressing utamanya adalah di soal pelayanan publik percepatan investasi misalnya kan percepatan investasi percepatan investasi tidak akan mungkin tercapai tanpa pelayanan publik yang bagus tanpa pelayanan publik yang ramah contoh jadi saya ungkap Mr. Bajo juga terjadi kasus kemarin di Sulawesi Barat di tengah-tengah hut itu pilatonya Pak Gubernur sesungguhnya PJ Gubernur itu sesungguhnya menurut saya dia melihat fakta sehingga dia melihat peta jadi ini kita semacam top apa namanya membedah Sulawesi Barat ini dari segi pelayanan publik sebenarnya di usianya yang ke-18 Pak Gubernur dalam statementnya menyebut bahwa Sulawesi Barat ini birokrasinya sangat lambat intinya seperti itu hingga membuat ada beberapa pihak yang tersinggung kalau saya sih tidak tersinggung saya malah merasa bahwa jangan-jangan yang dikuti Pak Gubernur itu salah salah satu kritik saya kepada beliau untuk memperbaiki pelayanan publik di Sulawesi Barat jadi saya kira itu aja pengantar saya untuk sementara jadi kalau mau stressingnya nanti karena saya akan lebih banyak nanti karena ini menyangkut pengalaman empiris tidak akademis walaupun mungkin satu dua hal-hal yang menjadi akademis juga bisa kita diskusikan ke depan yang jelas intinya sebagai penerima layanan saya mengajak kepada teman-teman kalau setiap mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari lembaga manapun yang tadi memenuhi yang tunduk kepada undang-undang itu laporkan kita tidak saatnya lagi berdemonstrasi sebenarnya sebab sudah ada saluran-saluran jadi kalau ada banyak adik-adik mahasiswa di sini saya di mantan aktivis saya kalau misalnya kita menemukan maladministrasi karena hampir semua kejadian-kejadian yang diprotes mahasiswa itu adalah maladministrasi kalau ada maladministrasi tidak usah langsung demo kepada DPR ada saluran-saluran kecuali kalau DPR misalnya kita melakukan mau minta hearing misalnya DPR DPR tidak mau menyalurkan baru kita Pak Usman Suri baru begitu sampai hari ini belum pernah saya lakukan mendemo teman-teman DPR karena masih ada lembaga-lembaga lain yang hasil produk reformasi bisa kita gunakan dan saya kira efektif saya kira Mr. Baco untuk sementara itu saya mungkin akan banyak masukkan kita bisa diskusikan hal-hal yang menyangkut pengalaman empiris yang pernah terlalui terima kasih saya kira itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa berikan dulu tepuk tangan buat Kanda Abdul Watip ini menarik karena di VLC Indonesia ternyata mempertemukan dua sahabat sekaligus musuh politik tanda petik ini menarik untungnya ada di tengah kita ada pakar akademisi Dr. Capriani yang nantinya akan bisa lebih menengahi nah sebelum kita masuk lebih menggali lagi dalam Q&A atau tanya-jawab secara details ini Kak Jessica masih bersama kita halo masih Kak Jessica ini sudah mulai panas sesinya memang panas panas banget jadi kita anggap apa-apa ini ruang untuk mengkucutkan sebuah persoalan kemudian melahirkan banyak solusi nah Kak Jessica ini saya langsung saja memberikan pertanyaan buat Kanda Usman Suhurya Kanda Usman Suhurya ada satu ada satu kalimat yang menarik yang saya tangkap dari Kanda Abdul Watip Benarkah benarkah bahwa siklus yang terjadi di Sulawesi Barat itu pada ranking paling bawah terkait dengan pelayanan publik jangan-jangan itu hanya sebuah kalimat alibi atau mungkin jangan-jangan itu hanya pengalian isu karena ini saya tidak mau melihat satu zona kita juga pengen dengar paradigma dari Kanda Usman Surya selaku Wakil Ketua DPRD benarkah demikian Kanda Usman baik terima kasih Mr. Bako saya kira itu sudah menjadi pembicaraan umum khususnya di kawan-kawan di Sulawesi Barat mengenai indeks pelayanan publik yang di release oleh Orgus Maneri saya kira itu tidak tidak salah tapi beberapa hal yang dicatatkan tadi itu ini kembali kepada hal-hal yang jauh lebih mendasar sebetulnya oleh kita semua baik sebagai pelaku pelayanan publik maupun sebagai warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan apa yang disampaikan tadi itu saya kira seperti tadi Bu Doktor yang sudah menyatakan lebih tegas bahwa sebenarnya aspek-aspek pelayanan publik itu tidak ada berkaitan dengan pelayanan publik di sektor pemerintah atau sektor Birokrat tetapi juga di pihak swasta tapi dalam kebetulan kita saya kira kita sama mengetahui bahwa bentuk-bentuk yang telah diberikan pelayanan pemerintah lembaga swasta ini memang jauh lebih maju dan itu yang menjadi soal kita karena ini diikat oleh aturan undang-undang di mana pemerintah itu memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan termasuk tadi yang disebutkan itu Bang Watip soal SPM atau standar pelayanan minimal itu yang sebenarnya terus-menerus akan digunggat oleh masyarakat dan terus-menerus pula saya kira kita apa namanya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan seperti yang ada dalam tuntutan masyarakat atau dalam apa namanya pengajuan-pengajuan agar pemerintah atau sektor birokrat ini memberikan pelayanan yang maksimal tapi satu hal ini Mr. Barco bahwa memang pemerintah itu masih terpengaruh ya terpengaruh oleh beberapa fakta-fakta yang mungkin masih lestan dari budaya-budaya teodalis sehingga masih tercimari oleh perasaan bahwa pemerintah itu dilayani padahal paradigma-nya itu pemerintah melayani sehingga itu atau Kanda Usman mungkin agak sedikit berdinamika Kanda Usman di usia 18 tahun Sulawesi Barat apakah benar bahwa pelayanan publik di Sulawesi Barat itu diangka paling bawah atau jangan-jangan sudah ada perubahan meskipun itu nilainya kecil itu menjadi hak-hak teman-teman ada satu lembaga yang menilai itu yang Ombudsman saya kira ini paling konsen dan itu yang disampaikan tadi bunga hati saya kira tidak salah dan itu sudah terbuka untuk umum namun pengalaman kami seperti yang saya sampaikan tadi Mr. Bako dan TLC bahwa apa namanya tindakan koreksi kritik itu betul-betul Hunter boleh dikatakan bahwa aspek pelayanan publik itu menjadi yang nomor satu didengungkan dan dikritik oleh publik khususnya di Sulawesi Barat Halo masih dengar baik poinnya kami dapat Kak Kanda Kanda Usman poinnya kami dapat luar biasa ada ada kejujuran penerimaan terhadap kritikan-kritikan dari seorang wakil Ketua DPRD jadi ini luar biasa saya kira kita harus terbuka dan tidak bisa ada hal yang tertutupi karena kita memiliki passion yang sama untuk memajukan daerah dimanapun di seluruh tanah air dan saya kira bukan untuk mentoleransi Provinsi Sulawesi Barat itu sebagai provinsi paling buncit atau paling terlambat mekar dia provinsi keberapa itu itu baru masuk di usia KD18 sehingga aspek-aspek yang seharusnya menjadi fondasi dalam urusan pelayanan publik itu relatif masih terbenahi seperti itu baik dari sisi regulasi maupun pada bentuk-bentuk untuk memperketat penilaian kinerja birokrasi bagaimana mereka mendapatkan misalnya punishment reward apabila mereka memberikan pelayanan yang baik atau tidak itu yang harus menjadi standar bagi pemerintah untuk membangun budaya birokrasi yang kira-kira kita sebut itu inklusif atau lebih progresif itu yang sebenarnya didorong terus-menerus karena orientasi kita bersama ini adalah pelayanan untuk masyarakat Mbak Sekolian baik Kanda Usman ditahan dulu ini menarik makin menarik ya ini mungkin kita akan masuk di pertanyaan kedua buat pembicara yang lain Kak Jessica silahkan hello ya tadi aku udah dengerin tentang Kak Usman dan tentang gimana caranya kita itu aku pelayanan publik ini tentunya ini sendiri tidak akan jauh dari seorang dokter ada dokter Kapriani dokter Kapriani akan menjawab pertanyaan ada pertanyaan juga nih dari netizen yang menanyakan kalau misalnya nih dalam mewujudkan pelayanan yang baik apakah harus berintegritas dan menurut dokter Kapriani bagaimana yang dinyatakan pelayanan publik yang berintegritas karena tadi kita udah cukup lama ya membahas tentang pelayanan publik yang berintegritas nah ini saatnya kita tanya nih gimana sih apa sih yang namanya pelayanan publik yang berintegritas terima kasih Mbak Jessica Karolin jadi sebelum saya jawab ini saya mau kasih masukkan dulu sama Mr. Bako Mr. Bako kayaknya ini gitu pemateri satu lagi andaikan dihadirkan pinat kombudsman masih perlu juga andaikan nasumbernya dari pinat kombudsman oke tadi pelayanan publik yang berintegritas oke jadi menurut saya pelayanan publik yang berintegritas itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan itu yang dilandasi dengan kejujuran memegang teguh aturan yang ada yang menolak adanya KKN korupsi kolusi dan nepotisme tidak membedakan antara sitaya dan sinistrin tidak memgunakan uang pelicin atau gratifikasi jadi siapapun bisa mendapatkan pelayanan publik dengan cepat kalau bisa cepat kenapa diperlama tadi ya menurut Pak Abdul Waris tadi kalau bisa cepat kenapa meski lama kalau bisa mudah kenapa meski diperculit sepanjang tidak melanggar aturan yang penting intinya itu tidak melanggar aturan jadi menurut saya pelayanan publik yang berintegritas itu adalah pelayanan publik yang benar-benar segi nilai-nilai yang ada jadi tidak ada pengaruh atau intervensi dari siapapun ada karena faktor gratifikasi dan sebagainya kalau seperti menurut saya pelayanan yang berintegritas itu seperti itu oke ya oke kanda kapriani ya oke baik menarik tadi sudah disampaikan oleh kanda kapriani ini mungkin sesi pertama terakhir akan masuk di tanya-jawab untuk peserta ini ini kembali ke kanda Abdul Watib Waris kanda Abdul Watib Waris ada beberapa poin yang saya tangkap dan ini menarik untuk saya tanyakan langsung berkaca pada realita yang telah disampaikan tadi barusan bahwa kanda Abdul Watib Waris ini ternyata korban maat administrasi ini saya tidak tahu persis kapan dan dimana dan dengan siapa nah tapi menarik ada ada fakta yang dimunculkan bahwa betapa carut-marutnya pelayanan publik di Indonesia mungkin utamanya mungkin di Sulawesi Barat kami tidak mencoba untuk menjustifikasi salah satu wilayah tetapi yang ingin saya tanyakan kepada kanda Abdul Watib nah kalau demikian carut-marutnya lalu gerakan seperti apa yang telah dilakukan oleh seorang kanda Abdul Watib untuk memenali apa namanya untuk untuk menghilangkan stigma pelayanan publik yang kurang bagus di wilayahnya kanda Abdul Watib Waris ya terima kasih punya Mr. Baco jadi nama saya intermeso dulu bahwa saya ingin mengatakan andai kata cukup 10 saja anggota DPR seperti sahabat saya Usman Suhurya di Sulbar saya kira Sulayusi Barat yang sekarang nomor buncit di pelayanan publik menurut penilaian Om Usman itu akan bisa merangkak menjadi 10 besar pernyataan saya ini cukup mendasar karena sekedar informasi juga di hari ulang tahun 18 tahun Sulayusi Barat kemarin itu Pak Usman Suhurya itu adalah anggota DPR yang mendapat penghargaan sebagai anggota terbaik anggota DPR terbaik jadi ini apresiasi saya kira tidak bisa dibantai itu karena kesehari-harian kayak memang sama karena cukup selain sebagai seorang sahabat dia bukan karena sahabat saya cukup akomodatif cukup menerima cukup wise konteks itu saya sering banyak juga berdiskusi soal pelayanan publik ini kalau fakta-fakta seperti yang saya sebutkan tadi itu juga Sulayusi Barat salah satu keupatan itu keupatan Pulau Limandar dan itu sudah direkam di Ombudsman RI jadi seperti Bu Kavriani tadi bilang memang dari awal saya sarankan kepada Mister Bajo sekiranya menghadirkan Ombudsman tapi nggak apa-apa karena saya ada 8 tahun pengalaman empiris saya berhubungan dengan Ombudsman RI sampai hari ini saya masih berhubungan dengan Ombudsman RI nggak main-main justru mitra saya yang saya laporkan PT Pertamina saya laporkan masih tahap LHAP masih monitoring LHAP hari ini terkait bagaimana pelayanan saya kira sebenarnya sudah jelas aturannya tadi sudah jelas aturannya jadi donor nomor 25 sudah mengatur itu di birokrasi sudah mengatur itu di setiap instansi seperti di BUMN itu sudah jelas mengatur standar pelayanan minimal harus menetapkan saya menyambung tadi Pak Bu Dokter Kavriani tadi tentang pelayanan publik yang berintegritas sebenarnya andai saja setiap instansi misalnya ataupun di lembaga pendidikan menetapkan atau termasuk nanti VILSI kalau sudah berhadapan dengan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan kan dengan sendirinya juga akan tunduk kepada undang nomor 25 jadi ada standar-standar pelayanan yang dibuat ada SPM standar pelayanan minimal minimal dibuat selama kita berdiri di atas koridor standar pelayanan minimal yang kita lakukan saya kira kita sudah berintegritas itu yang muncul kemudian yang saya pengalaman empiris yang saya lalui kenapa banyak masalah-masalah yang tidak terpenuhi karena terkadang kita juga maaf ini untuk adik-adik mahasiswa saya juga sebagai mantan demonstran di era Orde Baru saya kurang simpatik sekarang kalau sedikit-sedikit masalah kita melakukan demonstrasi ke DPR karena belum tentu selesai di sana kalau kalau misalnya kita menjadi korban administrasi ya dengan tidak bermaskut berbicara saya-saya ya ketika saya berhadapan teman-teman aktivis adik-adik aktivis LSM ngajak saya ayo demo ke DPR ulang gak usah bukan lagi saatnya kita salah sedikit demonstrasi kita cerahkan ada kanalnya ya kalau ada maladministrasi yang kita lakukan jadi ini ini sedikit saya menginformasikan walaupun saya bukan butman maladministrasi itu luas sekali cakupannya luas sekali pelayanan bukan pelayanan dalam arti fisik saja secara secara non-fisik juga bukan hanya administrasi tertulis saja itu semua diatur di Doda nomor 25 tahun 2014 jadi ketika misalnya kita terhambat di soal perizinan gak usah langsung ngadu ke DPR dulu kita cukup ngadu ke ombudsman sebagai lembaga pelayanan kenapa ke ombudsman karena inspektorat atau pengawas internal itu tidak efektif katakanlah kalau mau melaporkan bupati ke kepala inspektor bawahan yang akan memeriksa atasannya kan gak logis kan gak mungkin maka lebih baik kita melapor ke ombudsman apalagi di ombudsman itu gratis gratis dan kenapa saya walaupun agak lama tetapi jalannya berjalan dengan baik ombudsman bisa jadi saya kira kecuali misalnya kalau ada hal-hal tertentu yang menyangkut aspirasi masyarakat sebagai resursus rakyat ke DPR DPR misalnya tidak melayani kita misalnya ada aspirasi masyarakat yang kita wakilkan yang kita ingin sampaikan kepada Pak Usman misalnya selaku wakil ketua DPR Pak Usman tidak mengakomodir ya Pak Usman kita lapor lapor ke ombudsman selaku penyelenggara pelayanan publik saya kira itu saya kira begitu begitu juga ketika misalnya Bu Kafriani dalam penyelenggaraan master misalnya menghambat misalnya Bu Kafriani menghambat mahasiswanya dalam pelayanan pendidikan misalnya di kampusnya saya kira mahasiswanya juga bisa melaporkan Bu Kafriani ke ombudsman kalau karena kan tidak semua laporan juga bisa diterima oleh Bu Kafriani saya kira itu dinda Mr. Bacok oke Kanda Abdul Watif ini mungkin dijawabnya secara singkat ya seberani itukah seberani itukah Kanda Abdul Watif menyampaikan pernyataan bahwa hanya cukup 10 orang saja seperti Kanda Usman Suhurya itu sudah mampu mendobrak hal-hal baik atau mungkin yang publik itu lebih berintegritas di solusi barat jangan-jangan ini hanya hanya karena persahabatan atau gimana nih bukan itu tadi makanya saya informasikan bahwa beliau ini baru saja baru beberapa hari lalu mendapatkan yang terbaik itu kenapa saya bilang 10 maksud saya ada ada ide terobosan seperti apa yang telah dilakukan oleh Kanda Usman Suhurya sehingga begitu beraninya Kanda Abdul Watif mengatakan demikian saya kira banyak kalau rajin apa namanya dari rajin membaca radar sulbar itu satu-satunya anggota DPR satu-satunya anggota DPR di Indonesia yang saya karena saya juga orang partai ya satu-satunya anggota DPR di Sulawesi Barat bahkan teman-teman di Sulawesi Selatan juga nggak ada yang tiap pekan menulis masalah-masalah sosial masalah-masalah pelayanan publik itu Usman Suhurya di Legacy Letter Corner saya kira itu karena panjang sekali dan subjektif kalau saya mau bicara hal-hal yang lainnya saya kira Oke Kanda Abdul Watif ditahan menarik jadi salah satu poinnya mungkin siapapun kita siapapun Anda siapapun saya bahwa literasi itu sangat diharapkan dalam mengembangkan pelayanan publik yang berintegritas salah satunya melalui dengan Koran Radar baik Kak Jessica sudah beberapa buku betul betul sekali Kak Jessica udah semakin penasaran sepertinya dari para sudah sangat penasaran Jessica terus Jessica juga udah mulai iya udah mulai terbakar sedikit 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 sudah mulai terbakar walaupun Jessica nggak ikutin politik tapi terinspirasi banget dengan cerita dari para narsumber kita ada Pak Usman ada dokter dan yang lain-lain oke dan kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya kita masuk ke siapa kita kembali dulu dari para peserta karena udah banyak yang resen di Mr. Bako ya betul sekali Kak Jessica sudah ada Kak Abdul Aziz ya sepertinya dia sudah angkat dua jari ya pertanda saking penasarannya nih ya langsung saja Kak Jessica kita siapa Kak Abdul Aziz kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya daripada kita tanya jawab sendiri ya lebih baik kita tanya jawab dari para peserta yang merupakan alat wakil-wakil oke mungkin boleh pertanyaannya dan mungkin tinggalnya dimana sampai kita makin dekat sebelumnya pelayanan publik yang baik akan mendapatkan kesan yang baik tapi tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan pelayanan publik yang baik akan kita dapatkan perkelahkan saya Abdul Aziz mahasiswa jurusan manajemen di sekolah tinggi ilmu ekonomi Tridara Manusantara Makassar dan saya merupakan mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Pesisir yaitu Kepulauan Lakatobi Sulawesi Tenggara cerita hari-hari banyak saya lalui dengan tindakan-tindakan dari pelayanan publik yang kurang menyenangkan dan saya sebenarnya kurang paham penyebabnya apa apa yang bisa membuat para pelayanan publik ini tidak bisa menyenangkan untuk saya dan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Carolina mengatakan bahwa pernah beliau ingin menjadi dokter karena melihat ada banyak pasien yang menggunakan BPJS tidak dilayani dengan baik sebenarnya yang disampaikan Kak Jessica Carolina ini sebenarnya sudah cukup luar biasa sekali karena memang banyak sekali terutama di daerah saya hal-hal begitu sering saya temukan nah kemarin sempat saya membuat salah satu syarat sebagai pengendara saya membuat SIM di salah satu instansi instansi kepolisian di sana saya lihat jelas-jelas ada banyak sekali tindakan-tindakan diskriminasi yang saya dapatkan pada saat itu saya sedang mengantri untuk membuat SIM tapi ada sekumpulan orang satu keluarga datang dengan mobil mewah langsung dilayani masuk dalam ruangan sementara saya harus antri panjang sekali dan itu cukup memberikan banyak pertanyaan di benak saya nah mungkin saya langsung saja kepada pertanyaannya kira-kira tindakan seperti apa yang perlu kita lakukan apabila mendapatkan pelayanan publik yang kurang baik dan apakah ada jaminan kepada kita yang melakukan peneguran kepada orang-orang yang melakukan tindakan pelayanan publik yang kurang baik terima kasih oke sebenarnya saya agak takut ya Kak Abdul jemput-jemput nama saya mohon maaf oke ini Kak Abdul mau nanya ke siapa nih ada request mungkin nanya ke siapa atau tiga-tiganya nih mungkin tiga-tiganya aja ya tiga-tiganya aduh saya deg-degan ya mohon maaf ya saya bukan provokator tapi disini saya di sini kata Mr. Bako Kak Jessica mungkin salah satunya saja karena mengingat banyak peserta yang bertanya oke-oke boleh-boleh salah satunya aja ya mungkin karena ini tentang wakil rakyat kita serahkan aja ke wakil rakyat kita ya permisi Pak Usman mbak Jessica ya Jessica ya boleh Pak mau gue mau dijawab pertanyaannya Pak atau saya sudah mendengar juga mbak Jessica dari pertanyaan Abdul ini ya itu satu case sebetulnya yang dialami oleh di hampir semua kita termasuk pada saat kita antrian disitu tetapi ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya kurang lebihnya akan terus-terus kita alami kalau tidak ada tindakan-tindakan lebih lanjut yang terkait dengan manajemen dan pola pelayanan publik yang kita punya tapi kalau kita perhatikan kasus yang dialami ini ya Dinda Abdul ini kembali terpulang kepada apa namanya sikap pribadi kita ketika menghadapi kasus seperti ini dan itu juga membutuhkan apa namanya keterampilan tertentu di dalam menyikapi hal seperti demikian termasuk sebetulnya memperkenalkan ini menjadi satu perkara tertentu bagi lembaga-lembaga pelayanan publik yang memperlakukan kita secara diskriminatif dan seterusnya tetapi ini pertanyaan menarik karena ini terkait dengan apakah kita mendapatkan keamanan apabila kita melakukan komplain dan itu membutuhkan tihat-tihatian dan keterampilan tersendiri saya kira ini akan bersifat situasional ini Mbak Jessica dan itu sekali lagi terpulang lagi kepada siapa yang menjadi kombat pada saat-saat seperti yang dialami oleh Adida Abdul tapi itu sesuatu yang sangat kita tidak inginkan kalau terjadi yang diskriminatif meskipun sebetulnya itulah yang kita alami di dalam budaya masih tersisa budaya-budaya yang tidak berintegritas yang kita alami di kehidupan seharian yang kita bagisikan tapi sebagai saran dan ini juga menjadi satu catatan kita bersama bahwa di lembaga-lembaga pelayanan yang umumnya belum melakukan inovasi seperti inovasi teknologi aplikasi dan informasi itu masih cenderung memang kita akan hadapi seperti kasus Abdul ini ketika misalnya kita harus check-in di bandara dan itu langsung kita tersalib padahal sebetulnya di lembaga-lembaga pelayanan yang sudah enak nyaman ini yang kita ingin tuju itu bisa kita check-in sekarang dari rumah nah itu berbeda dengan kalau kita menghadapi tukar partir yang harus masih manual itu yang sebenarnya kita inginkan agar semua digitalisasikan dan itu menjadi area perubahan yang sebenarnya harus terjadi di pemerintah juga dan menjadikan swasta itu sebagai benchmark atau patokan kalau mau menghadirkan pelayanan pabrik yang baik-baik ketas dan enak itu membagi sikap saya saya kembalikan wow luar biasa Pak Usman Surya telah menjawab meskipun saya tahu persis bahwa itu mungkin belum sempurna untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pak Abdul Asis karena ini sebetulnya bukan hanya kamu saja ya saya juga sendiri sebagai host malam ini seringkali menemukan kejadian-kejadian seperti itu nah ini persoalan akankah ini berakhir atau semakin amburadul itu pertanyaan selanjutnya nah ini sudah ada penanyaan kedua dari saya mau ke barat sedikit ya ada Nur Aisyah Mamuju Kak Nur Aisyah Mamuju terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada tiga pemateri pada malam hari ini yang tentu sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya pribadi nah tadi saya mengulas kembali terkait dengan pelayanan publik yang dimana mungkin kita tidak sadari bahwa kita adalah pemberi pelayanan dan penerima pelayanan karena tadi sempat disinggung oleh Ibu Doktor bahwa karena kebetulan saya juga salah satu akademisi di Solusi Barat terkait dengan pelayanan yang ada di kampus ataupun pendidikan yang seyokianya kita harus memberikan pelayanan prima nah pelayanan prima yang dimaksud di sini yaitu memberikan sikap kemudian perhatian bentuk care caring kemudian bertanggung jawab dan salah satu bentuk sederhana yang saya ketahui dari pelayanan publik itu yaitu adalah penampilan nah ini mungkin yang mungkin yang harus digarisbawahi yaitu penampilan ataupun 3S tadi nah saya ingin bertanya kepada saya titik beratkan pertanyaan saya kepada Ibu Doktor karena kebetulan sinergitas dalam profesi saya relevan ini apakah perlu apakah perlu dimasukkan dalam mata kuliah tambahan terkait dengan pelayanan publik ini yang mungkin diberikan kepada semua jurusan jadi tidak hanya sekedar jurusan mungkin saya terkait dengan kesehatan tapi semua jurusan yang ada di institusi ataupun kampus itu sendiri karena saya berpikir bahwa pelayanan publik ini adalah menjadi kebutuhan untuk interaksi kita keberlangsungan hidup kita dalam sehari-hari mungkin hanya itu terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik langsung saja ditanggapi Kak Doktor Kapriani terima kasih banyak Mr. Bako terima kasih Ibu Nurulis yang memujuk kita sama-sama akademisi kalau boleh tahu Ibu mengajarnya di kampus mana Ibu Ijin Ibu Dokter Institut Kesehatan Ibu Institut Kesehatan Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Jadi pelayanan publik ini sangat penting tidak hanya Maaf Dokter Kapriani suaranya agak kecil Siap siap ya Halo tes tes suara ini jaringan agak ini tenggelam timbul tenggelam di daerah Goa Bagaimana sudah sudah kedengaran Mr. Sudah Sudah Ibu Nuraisya bisa dengar suara saya Siap Ibu bisa Ibu Jadi pelayanan publik ini memang suatu hal yang sangat penting tidak hanya di pemerintahan saja tetapi juga di institusi baik pemerintah non-pemerintah swasta apapun seperti itu maupun di institusi pendidikan tadi pertanyaannya apakah perlu kita memasukkan mata kuliah pelayanan publik jadi ini berkaitan lagi dengan kurikulum Ibu jadi setiap mata kuliah yang akan kita masukkan pasti harus disesuaikan dulu dengan kurikulum jadi tidak karena mungkin itu relevan seperti misalnya di pasca sarjana pasca sarjana itu ada mata kuliah memang mata kuliah yang disesuaikan dengan kurikulum misalnya mata kuliah manajemen itu akan ditentukan ada berapa kalau misalnya kita mau tambahkan mata kuliah khusus untuk pelayanan publik ini pasti akan bertentangan bertentangan dengan aturan dari kurikulum itu sendiri jadi memang penting menurut saya tetapi kita lihat lagi basic atau jurusan apa dimana kita seperti misalnya di manajemen seperti di pasca sarjana kalaupun saya tambahkan mata kuliah khusus pelayanan publik saya rasa itu tidak relevan karena kan masing-masing jurusan program studi itu memiliki mata kuliah yang sesuai dengan konsentrasinya masing-masing jadi memang saya rasa perlu sangat menarik untuk menambahkan mata kuliah pelayanan publik tapi itu lagi kembali pasti akan berbenturan dengan aturan kurikulum Buku Nur Aisyak jadi mungkin itu dia kalau mungkin di E1 disitu kan ada mata kuliah dasar mungkin pada mata kuliah kewiraan misalnya di mata kuliah kewiraan itu mungkin bisa diajarkan mengenai pelayanan publik dan sebagainya saya rasa seperti itu itu saja tanggapan dari saya Ibu Nur Aisyak ya kak Jessica oke sorry aku belum lanjut rupanya oke nah kita langsung masuk lagi langsung lanjut lagi karena hari mulai panas dan juga kita selesainya harusnya 130 ya tapi karena topiknya sangat menarik jadi mohon di expand ya teman-teman semuanya oke kita langsung lanjut aku udah lihat dari Sulawesi juga nih mungkin dari Sulawesi ada kak Via Makassar boleh silahkan hidupkan kameranya mungkin kalau bisa kalau bisa sama Pak oke maksudnya mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena berada di tempat umum tapi saya sangat mengikuti dengan baik acara pada malam hari ini dari awal sampai detik ini perkenalkan nama saya Via dari Setia Tridharma Nusantara terkait menyambung pernyataan dari seluruh pemateri pada malam hari ini ketika saya mengaitkan dengan sebuah lembaga yang dirilis oleh dpr.co.id menunjukkan bahwa ternyata tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRK Bupaten ternyata kepercayaan mereka berada di bawah 50% kemudian kembali lembaga survei Indonesia merilis kembali datanya di tahun 2019 itu mengalami penurunan kembali sebesar di bawah 40% nah ada hal yang menarik di tahun 2021 lembaga survei Indonesia ini merilis bahwa ternyata yang berada di posisi pertama terhadap kepercayaan publik itu adalah lembaga tentara nasional Indonesia kemudian dari kalimat juga yang menarik saya baca dalam situs dpr.co.id ini membahasakan bahwa ternyata keseriusan dalam melayani permasalahan publik ini tidak terwakili dengan harapan daripada masyarakat sehingga tren dari kepercayaan ini menurun setiap tahunnya nah sejalan dengan kalau saya mengingat dengan pernyataan Bapak Kamaruddin seorang pengacara kondang yang lagi viral di publik dia menyatakan bahwa ternyata beberapa banyak surat yang dia peruntukan kepada lembaga perwakilan rakyat itu tidak mendapatkan tanggapan atau respon nah kemudian pertanyaan inti dari saya melihat dari tren data ini yang pertama bahwa apa sebenarnya yang menarik dari lembaga tentara nasional Indonesia sehingga dia mendapatkan posisi pertama dalam segi kepercayaan publik sehingga apa yang bisa menjadi pembelajaran buat kita bahwa apa yang mestinya kita pelajari dari mereka untuk mendapatkan kepercayaan publik itu kemudian pertanyaan kedua bagaimana membangun kepercayaan publik di tengah tren yang semakin hari semakin menurun mungkin itu saja demikian luar biasa dari Kak Fia ini Kak Fia ini sebetulnya kalau saya dengar narasi yang disampaikan ini kayaknya bukan seterata satu ini kayaknya seterata dua tiga nah ini karena udah dua pembicara ini masih sisa satu ada kanda Abdul Watif ini kanda Abdul Watif kanda Watif halo ya mudah-mudahan bisa dipahami tadi dua pertanyaan selaligus dari Kak Fia silahkan Kak kanda Abdul Watif ya jadi saya sementara jadi sebenarnya yang pertama terakhir kita kita saja sebenarnya sudah ada salurannya kalau kalau misalnya itu saya punya lama tapi saya lepaskan pertaminan pertaminanya yang saya laporkan adalah contoh ya saya laporkan JM Makassar Sulawesi saya laporkan malah akhirnya menjadi masukan buat pertamina pusat dalam pengambilan keputusan saya kira itu jadi ada salurannya saya kira tingkat keberanian kita ada dapat masalah ya laporkan ya kecuali kalau kita tidak mau melaporkan kan pasti tidak ada solusi sebab kita melaporkan saja belum tentu selesai kan yang kedua terkait dengan saya kira ya benar mungkin pertanyaan doktor ini S3 tadi kalau TNI yang trennya saya kira karena TNI disiplin disiplin itu kata kuncinya menurut saya sehingga dia mendapat kepercayaan tertinggi lembaga atau institusi yang mendapat kepercayaan tertinggi ketiga kenapa DPR misalnya karena saya juga partisan walaupun saya sehari-hari pengusaha kenapa DPR karena DPR itu tempat katakanlah tempat betul-betul yang langsung berhubungan dengan publik karena mereka adalah memang wakil kita dia representasi hanya saja kalau misalnya Pak Doktor kalau kita sering-sering karena DPR juga tidak mengetahui kan belum tentu juga mengetahui semua hal karena anggota DPR juga itu hanya representasi rakyat secara fisik tidak representasi secara ide makanya kalau kita menemukan masalah saya kira ada koridornya juga untuk kita memberikan kita melakukan herring ke DPR segala macam jadi kembali ke situ makanya tadi saya bilang kalau kita menemukan anggota DPR seperti Pak Usman Surya khususnya misalnya kalau kayak di Sulawesi Barat kalau sekupung 10 saya kira akan mudah begitu juga karena saya juga banyak teman-teman anggota DPR di Sulsel bahkan teman-teman anggota DPR saya kira komunikasi aja tinggal sharing karena belum tentu juga semua anggota DPR itu tahu apa yang menjadi masalah kalau kita tidak laporkan kepada mereka saya kira itu mister baco jawaban singkat saya saya yang simple aja menurut pengalaman jadi terima kasih baik ini ini singkat tapi menusuk langsung ke jantung ini Kak Jessica kita singkat poin tapi kita mister baco luar biasa pintar-pintar aku sampai ingat nama-nama mereka pada Sabria Sabria tadi yang sempat tanya dua pertanyaan dari SPIE kalau tidak salah Rida Manusantara Makassar luar biasa juga aku berikan applause juga bukan cuman untuk para narasumber kita tapi para peserta kita yang cukup konsentrate dan juga peserta kita yang cukup aktif dalam bertanya dan bukan cuma aktif dalam bertanya tapi juga sangat pertanyaan-pertanyaannya jadi aku memberikan applause yang sangat berada di SNS ini masih ada penanyaan satu orang terakhir adalah Kak Muhammad Fahmi ya selamat malam Pak Mr. Baco saya sebelum ditanya saya mau sampaikan ini sudah kali ke dua kali ketiga ikut kegiatan ini disini ada Direktur Pasca Sarjana saya Ibu Dr. Kapriani selamat malam Ibu menarik mendengar materi pada malam hari ini kebetulan kami sendiri bekerja di pemerintah kota Makassar dan berkaitan dengan pelayanan prima itu sangat erat apalagi dengan tugas pokok fungsi saya sebagai notabene paling dekat dengan pimpinan di protokol pemerintah kota Makassar melihat pelayanan prima itu sangat penting dalam pelaksanaannya bukan bertanya mungkin Mr. Bacok tetapi saya mau mungkin minta komitmen dari beberapa materi Pak Watif tadi keren sekali simple dan sangat tepat sasaran jawabannya kemudian Pak Usman dengan beberapa pengalaman-pengalaman yang langsung bertemu dengan beberapa orang yang langsung ditindaklanjuti dan beberapa pemateri-pemateri lainnya Kak Jessica juga saya sama-sama saya dari World Hour Indonesia juga Kak Jessica saya lihat di postingan Kak Jessica Putri Bumi Putri Hutan Jambi Jambi ini mungkin komitmen terkait bagaimana kalau di Makassar itu kami punya mal pelayanan publik Bapak Ibu sekalian bahkan kami pernah ke Badung di Badung itu sebagai mal pelayanan publik terbaik nomor satu di Indonesia mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum pernah atau pernah saya sedikit menyampaikan bahwa komitmen untuk membuat mal pelayanan publik ini harus ada di setiap instansi entah itu swasta entah itu sifatnya di pemerintahan bahkan di kampus ini bisa diterapkan kenapa saya katakan demikian mal pelayanan publik ini bisa mencakup bisa mencakup seluruh urusan yang bisa kita selesaikan pada hari itu juga memotong birokrasi pengurusan yang sifatnya sangat panjang bahkan Menpan Rb baru-baru ini menyampaikan saya sering ikut kegiatan-kegiatan almarhum Cahyokumulo dan Pak Aswar Anas baru-baru ini terkait mal pelayanan publik itu didorong untuk bisa diadakan di setiap kabupaten kota kenapa tidak mal pelayanan publik ini ada di setiap instansi kalau tadi terkait setiap ada masalah harus melapor jika tidak pelayanan yang tidak peri malah lapor ke ombudsman dan sebagainya saya rasa kalau zaman sekarang Pak Watif dan Pak Usman lebih cepat tindakan kalau kita kasih viral orang daripada melapor di ombudsman di ombudsman mungkin butuh waktu berapa hari untuk bisa selesai tapi kalau dengan rekaman saya rasa 1x24 jam itu sudah selesai bagaimana jika ini mungkin mal pelayanan publik ini bisa diterapkan bahkan sekarang setiap instansi itu setiap melaksanakan kegiatan selalu merujuk dengan indeks kepuasan masyarakat indeks kepuasan konsumen jadi ada indikator-indikator yang membuat setiap pelayanan itu ada evaluasinya kebetulan saya juga materi saya disampaikan oleh Ibu Kapriani terkait kinerja nah itu komitmen mungkin nanti setiap narasumber bisa memberikan kami pandangan komitmen apa yang telah dibuat di instansi masing-masing dan mungkin ada rencana apa sehingga tema kita hari ini bisa tercapai mewujudkan pelayanan publik yang baik kami hari panjang ini ini cukup panjang ya poinnya sudah kami tangkap nah ini buat Kanda Usman Kanda Abdulwati Kanda Kapriani ini sudah ada tolongan komitmen padahal sebetulnya kalau berbicara wakil itu sejak awal dilantik komitmen harusnya sudah ada perjanjian secara legalitas atau konstitusi nah ini lagi-lagi ada tagihan dari mahasiswa S2 beranikah berkomitmen kembali Kanda Usman dalam aktualisasi pelayanan pabrik berintegritas sehingga itu benar-benar nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat nah mungkin karena tiga-tiganya saya mulai dari Kanda Usman Suria Kanda suaranya Kanda ya terima kasih Mr. Bakul dan saya mohon maaf karena tadi mungkin saya terhenti ini apa namanya baterainya tapi saya tangkap terutama tadi yang Adinda kalau tadi yang dari Adinda yang paling terakhir tentang komitmen dan ini akan berhubungan dengan semua kita termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Doktor dan juga Ibu Jessica di kesempatan pertama tadi tetapi bahwa kita butuh komitmen saya kira iya mengenai ini semua untuk membangun pelayanan pabrik yang berintegritas sehingga mungkin meskipun yang lain-lain menjadi ide dan mimpi kita bersama yaitu bagaimana memperbaiki sistem jadi sistem sebelum kita melangkap pada pelaku pelayanan pabriknya kalau sistem ini ini yang kasar menukur sebetulnya nanti kita mengerti dan memahami bahwa sudah ada inovasi-inovasi yang dikembangkan dan itu didukung oleh regulasi seperti perayanan satu atas tetapi kemudian kan akhirnya tidak bisa juga berlangsung maksimal atau tidak tidak sesuai yang kita alamkan ekspektasi kita terhadap semua yang sudah diinovasi itu tetap saja kalau kita membaca survei atau indeks kepuasan publik terhadap pelayanan publik itu masih kelihatan belum seperti yang kita harap sehingga kalau mempertanyakan komite itu kembali kepada perbaikan sistem kita saya kira di tempat tempat mana saja yang sudah menjalankan inovasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal efesien dan murah itu tidak salah kalau kita menjadikannya sebagai contoh dia benchmark seperti di Makassar terhadap daerah-daerah yang lain yang kita anggap itu sebagai kota yang sudah mengarah pada apa istilahnya itu menjadi kota-kota dunia itu menjadi cermin tersendiri bahwa birokrasi itu sudah menjalankan bentuk-bentuk pelayanan minimal yang sebenarnya kita harapkan secara bersama-sama kalau komitmen saya kira semua kita sudah menantangani fakta integrisas tetapi attitude kita sendiri itu belum bisa berubah dengan baik sehingga hal-hal yang perlu kita dorong di dalamnya itu secara bersama-sama untuk membangun kultur memberikan pelayanan yang baik dan arahnya ke sana itu sekali lagi bagaimana sistem itu terbangun seperti terjadinya mekanisme punishment and reward itu reward-nya kalau kita setuju bahwa standar pelayanan minimal yang berintegritas ini kita dorong secara bersama-sama maka standar kinerja bagi pelaku pelayanan itu juga harus terus-menerus dipogak bagaimana dia dijadikan standar bahwa mereka yang memiliki integritas apa ya yang memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan itu pantas untuk diberikan penghargaan dan diapresiasi agar kita terbedakan bahwa antara yang melakukan perlakuan baik di dalam pelayanan publik itu tidak sama dengan yang tidak melakukan perlakuan yang baik ketika mekanisme reward and punishment itu tidak diperlakukan dan itu yang sebenarnya secara kultur juga dibutuhkan dari publik kita untuk menghargai para pelayanan publik itu dimana mereka sudah bekerja baik dan tidak itu juga kultur untuk menghargai prestasi itu juga penting kita dorong sama-sama dan itu yang belum tumbuh sama sekali di kita kadang-kadang kita juga permisi saya harusnya menghargai lembaga-lembaga pelayanan publik dan tadi istilahnya adik itu kalau ada yang menyimpan dari standar itu tidak apa-apa kalau kita diberi hukuman secara bersama-sama termasuk tadi kalau mau lantai yang di cepat ya dipiralkan saja dan itu saya kira kita dituntut untuk memberikan komitmen ini karena area perubahan yang kita kehendaki itu adalah menjadikan birokrasi karena kalau di sektor selesai sudah lebih bagus sebagai lembaga yang wajib untuk memberikan pelayanan maksimal kalau harapan dan mimpi kita bahwa pelayanan itu sudah harus terarah pada perspektif yang berintegritas maka haluan kita semua harus tertuju ke sana saya kira itu yang penting itu Mr. Bato luar biasa kita puas dulu buat Pak Usman Suria sudah menjawab dengan begitu detail banget dari pernyataan Kak Muhammad Pahmi selanjutnya langsung saja ke Dr. Kapriani seperti apa pernyataan komitmennya yang telah disampaikan oleh Kak Muhammad Pahmi minta maaf Mr. Bato signal di daerah saya naik turun jadi saya tidak bisa mengaktifkan kamera supaya kualitas suara saya bisa lebih jernih silahkan Kak itu mahasiswa saya itu Mr. Bato Pak 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 makanya ya tingkat andalan itu di kelas oke yang saya tangkap sempat minta tadi juga enggak terlalu kedengaran ya apa yang disampaikan tadi yang menarik tadi itu yang disampaikan Pak Pahmi the power of sosmed jadi katanya lebih cepat kalau ada teluhan lebih cepat the power of sosmed dibandingkan kalau kita melaporkannya ke ombudsman oke tadi komitmen tadi mungkin sudah disampaikan tadi sama Pak Isman kalau di pemerintahan kalau komitmen di tempat kami itu bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan oke jadi di pastia Sarja sendiri kutunya di CIE YPUP itu bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa oke khusus di pastia ini ada program baru di kampus kami itu yang namanya simple jadi semua pelayanan pelayanan kepada mahasiswa itu supaya lebih bisa memudahkan itu ada yang namanya simple jadi pengurusan KRS terus pembayaran pengurusan proses kemasisuan administrasi kemasisuan itu bisa melalui simple jadi mahasiswa yang mungkin terkendala dengan kesibukan di kantor itu tidak perlu lagi ke kampus jadi lewat aplikasi simple tersebut semuanya sudah ada di sana untuk mencek nilai terus saya sebagai direktur pastia Sarjana itu menerapkan yang namanya 3C Senin Salam Sapa saya sampaikan kepada dosen saya untuk menerapkan 3C tadi dan juga memberikan pelayanan prima saya selalu memantau kami selalu memantau dalam setiap mahasiswa untuk mengecek kalau ada keluhan-keluhan dari mahasiswa berkaitan dengan proses mengajar mengajar dan belajar di kampus kami jadi kami selalu menjaga bagaimana pelayanan itu bisa kita berikan yang terbaik buat mahasiswa kalau bisa cepat kenapa lama diperlama kalau bisa mudah kenapa dipersulit sepanjang tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh LLDP karena kalau tadi berdasarkan ada undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 kalau kita di pendidikan itu kita harus sesuai aturan yang ditetapkan oleh LLDP jadi aturannya semua itu kita tidak boleh bertentangan dengan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan LLDP kami akan selalu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pelayanan kepada mahasiswa saya rasa itu Mr. Bako oke thank you nah kita ada last ban olis lagi ya Mr. Bako ya ada Kak Abdul Watif Waris mungkin boleh sepatah dua patah sebelum kita meninggalkan wangazung ini ya terima kasih Bu JL Sika jadi terakhir karena menyangkut depan pelayanan publiknya wali kota kasar kalau tentang itu mengangkut terik soal sosialisasi apa dimengkiralkan itu terik terik sebenarnya secara normasi melaporkan busman karena itulah lembaga yang dibentuk oleh negara dalam rangka pengawas eksternal pelayanan publik jadi saya kira itu komitmen komitmennya adalah jangan kita hanya melihat apa maladministrasi yang kita lakukan kan walaupun itu akan lama atau apa ya saya mengutip saya selalu dalam melakoni pelayanan publik yang tidak prima saya berprinsip seperti cerita seokor cecak dengan burung pipit pada saat Raja Namdul dengan Raja Namdul jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar adalah seokor burung pipit mengambil air dengan paruhnya berupaya memadamkan api kebakaran itu tiba-tiba cecak mengejek sang burung pipit eh burung pipit kok mana bisa kamu bisa kobarkan bisa memadamkan api yang sedang terkobar sang burung pipit mengatakan saya sadar bahwa itu saya tidak bisa lakukan memadamkan tetapi Tuhan akan memberikan menanya saya apa yang kamu lakukan terhadap kebakaran itu sudah jelas jadi saya kira komitmennya disitu kita melihat penanggaran ada BPJS kita kita laporkan kalau apa kita piralkan saya kira jadi kalau secara normatif ya kalau misalnya di keprotekoran tadi di pemerintah kita laporkan ke ombudsman dan kalau itu jalan terakhir kalau berbagai upaya trik yang kita lakukan kalau tidak ada lagi jalan kalau di kampungnya Pak Mister Baco itu kalau di Liat malah dilangkahi tidak bisa kita tidak bisa kita laporkan ke ombudsman di Oson yang gauti saya kira itu sekaligus berangkali penutup buat saya Pak Mister Baco terima kasih terima kasih kandawati tetap bersama kami dalam beberapa menit karena kami akan meminta testimoni ini urgensi buat kami nah Kak Jessica rasanya ya kita semakin penasaran sebetulnya semakin ingin menggali informasi-informasi terkait COVID-19 tapi karena durasi yang mengikat kita karena waktunya sudah sangat terbatas akhirnya kita harus berakhir di sesi ini nah ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan dari ketiga pembicara malam ini tau kakak Jessica bahwa negara itu dibentuk karena adanya masyarakat nah karena adanya masyarakat pastinya harus ada regulasi aturan-aturan yang telah disampaikan oleh kandawati tadi nah itu diatur dalam sebuah pelayanan publik yang baik nah sebagai masyarakat yang hebat sebagai masyarakat yang baik sebagai masyarakat yang patut terhadap konstitusi ya tentunya saya setuju bahwa alurnya harus melalui pemerintah atau birokrasi soal atau tidaknya soal kekuatan the power of social media itu urusan belakang belakangan bukan berarti bukan poin tapi itu juga salah satu bagian daripada bentuk laporan terdasyat terhebat hari ini ya karena memang maaf Pak Wakil ini bukan saya yang berkata tapi fakta dimana-mana bahwa regulasi hari ini memang ditemukan banyak sekali yang cacat nah mudah-mudahan hadirnya Pak Usman sebagai wakil kita utamanya di Sulawesi Barat masyarakat Mandar ini ada mudah-mudahan mewakili harapan-harapan kakak-kakak semua hopes-nya dan apa yang disampaikan oleh kandah Watif ini benar adanya bahwa butuh 10 orang atau lebih sosok seperti kandah Usman ada sesuatu yang hebat di kandah Usman untuk mengubah hal-hal yang buruk tadi menjadi perlainan publik yang berterintegritas dan menyenangkan nah Kak Jessica saya juga menyimpulkan dari kak-kak kandah Kapriani ada harapan besar bagaimana mahasiswa hari ini jangan dipersulit ya mudah-mudahan itu berkomitmen betul dari kandah Kapriani biar mahasiswanya cepat selesai tapi berwibawa cepat selesai tapi berilmu cepat selesai tapi bisa menginspirasi banyak orang nah ada juga kandah Watif sebagai swasta kali ya dari direktur LPG tadi nah menarik banyak sekali bagian-bagian yang disampaikan sangat mengilmui kita sangat membesarkan pikiran kita dan ini baik buat mahasiswa nah ada gerakan-gerakan politik tadi yang disampaikan oleh kandah Watif secara tidak langsung bahwa ada keberanian yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mendobrak sebuah kesalahan kekeliruan ataupun mungkin kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di burokerasi dengan kenyataan luar biasa kak Jessica sendiri seperti apa nih oke kalau dari aku sendiri aku dapat banyak hal banget ya karena kan Jessica sama sekali jarang banget sentuh ke bagian ekonomi atau politik di Indonesia tapi disini Jessica mungkin belajar banyak hal tentang ya tadi kita pesan-pesannya juga kita ingat dari dokter Kp luar biasa murid-muridnya muridnya aja segila itu apalagi dosennya berarti dosennya udah ngajarin banyak hal tentang bagaimana kita berintegritas dan menjadikan pelayanan itu lebih menyenangkan dan sebenarnya lebih berkualitas di Indonesia oke mungkin sebelum kita penutupan aku pengen tanya testimoni-testimoni kali ya dari peserta yang hadir pada hari ini boleh gak nih Mr. Bako nih Mr. Bako itu justikan ya satu orang tapi ada yang resen mungkin yang resen ini mau ya atau aku pencet oh langsung on camp semuanya baik langsung aja lah kali ya ada Musdaliva tadi on camp ingin menjawab atau ada Kak Abdul Asis yang tadi merupakan salah satu murid dari Dr. Kapriani ya murid unggulan kali ya silahkan langsung keluar banyak yang keluar langsung baik takut semua gak ada masuk nilai ya Dr. Kapriani ya atau mungkin langsung saja kita sebut namanya Kak Fitri Rahmadani bisa didengarkan kami ya atau Kak Agus Salim Rahman Kak Musdaliva ya Kak Musdaliva iya iya Pak ya Kak Musdaliva bisa on camera ya Kak Musdaliva bisa dengar suara kami iya Pak bisa ya Kak Musdaliva silahkan Kak Pak Jessica Oke mungkin Kak Musdaliva pengen sharing tentang gimana sih acara VLC pada hari ini dan juga mengenai narasumber dan juga material yang dilawakan oleh para narasumber kita baik baik perkenalkan nama saya Musdaliva saya dari kampus Kedri Darman Santara Makasar disini saat saya mengikuti KG VLC Indonesia saya mencapai kelewatan dan kelebar lewat dunia politik kesehatan dan ekonomi bagaimana menurut saya materi dan pematerinya itu sudah sangat bagus dan sangat baik bagi kami para mahasiswa sehingga kami bisa mendapatkan ilmu baru di kegiatan suku ministri di VLC Indonesia khususnya untuk dosen kami Dr. Pak Priyamin itu mungkin sangat apa namanya bagi kami jauh ketika ada kegiatan seperti ini beliau menyampaikan kepada kami saya minta para kesehatan kelebar makanan Santara Makasar itu bisa mendapatkan ilmu baru di kegiatan kali ini dan kami terima kasih kepada para pemateri dan Kak Jensisa serta Master Bako terima kasih luar biasa terima kasih terima saya kembali Kak Musdaliva atas testimoninya nah langsung saja kepada Kak Usman Suria dan Dr. Kapriani sepertinya Kanda Watip udah live dari kita oh udah ada masih bergabung Kak Usman Kanda Usman Suria kami ingin tahu testimoninya atau mungkin kalimat saktinya terkait dengan kehadiran Kak Usman Suria di acara VLC Indonesia terima terima kasih Mr. Bangko dan Tuan Jessica dan Ibu Dokter tapi tadi tadi tapi sebelum saya ke situ saya ingin klanifikasi dulu sama Bang Watip tadi ternyata saya banyak di tadi itu saya kena arisan malam ini Tapi sebenarnya itu adalah Komitmen kita bersama Untuk menjadikan Area perubahan Peningkatan pelayanan publik Itu di sektor pemerintah Karena kita sudah melihat Bahwa pelayanan jasa Maupun Dalam bentuk barang di sektor swasta Itu jauh lebih maju daripada Di sektor birokrasi Dan karena itu Kebetulan kami politisi Itu akan menjadikan Sebagai standar Dan tujuan bagaimana pemerintah Itu semakin Hari semakin bisa meningkatkan Kualitas pelayanannya dalam Yang kira-kira terkait Pada malam ini di tema Pelayanan publik Berintegritas dan Nyaman dan itulah Yang kita tuju sebetulnya Agar betul-betul makna Bernegara ini Terasakan baik oleh Masyarakat sebagai Pemilik Kedahulatan Daripada segala urusan kita Dalam hubungan Bernegara Dan itu dipasilitasi oleh Pemerintah Satu hal Mister Bako yang Kira-kira bisa menjadi Kata kunci Yaitu bahwa Bagaimana Kita mengubah Dan membangun Kultur yang lebih baru Bahwa Pemerintahan itu Betul-betul harus Melayani Bukan Pihak yang harus Dilayani Dan Kalau kesadaran itu Menuncul Tentu secara Kultural ini Akan bertumbuh Bersama Beriringan dengan Kekuatan teknologi Dan inovasi Inovasi Dan Tingkat kecerdasan Masyarakat itu Akan semakin Jauh Menuntut Hak-haknya Termasuk Di dalam Pelayanan publik Dan pelayanan publik Ini kan Banyak Cakupannya Yang kira-kira Kita sudah bisa Baca bersama Bahwa itu Bukan hanya Berkaitan dengan Aspek jasa Tetapi juga Berkaitan dengan Aspek barang Misalnya Di dalam bentuk Pelayanan transportasi Pelayanan dasar Di bidang kesehatan Prasarama-prasarama Itulah yang harus Dituju ke sana Bahwa Seluruh kebutuhan Publik itu harus Terpenuhi Sampai pada Akhir Hayat kita Sampai pada Akhir Segala apa Yang menjadi Tujuan kita Dalam kehidupan Berbasa dan Pernegara Ini di masko Saya kira itu Yang kira-kira Bisa menjadi Kata kunci kita Saya kira Teman-teman Adik-adik mahasiswa Dan para Apa namanya Narasumber Dan termasuk Moderator ini Cukup Menginspirasi Dan terus terang Saya belajar Betul Dengan apa yang Telah disampaikan Dan sadar Pula bahwa Apa yang saya Sampaikan ini Sifatnya Spontan Dan tidak Sistematis Kecuali Karena betul-betul Kita disemangati Untuk terus Belajar bersama Saya kira itu Mr. Bako Dan saya Kembalikan Terima kasih Kalian lagi Mantap VLC Indonesia Keren Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu kalimat terakhir Yang saya tunggu-tunggu VLC Indonesia Keren Selain dari Pelayanan publik Kanda Usman Oke baik Langsung Saja ke Dr. Kapriani Nah Seperti apa nih Testimoninya Dr. Kapriani Setelah mengikuti Acara ini Lebih dari Hampir 2 jam Pada Dr. Kapriani Silahkan Oke terima kasih Mr. Bako Jadi Saya selalu Mengajak Mahasiswa saya Mr. Bako Sudah lihat Ada beberapa Supportive team Dari Tridharma Nusantara Dan YPUP Makassar Khususnya Pasca Sarjana Untuk mengikuti Semua Kegiatan-kegiatan Mr. Bako Jadi Saya sabitkan Pada semua Masiswa saya Untuk selalu Mengikuti Semua Event-event Ataupun Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh Mr. Bako Karena Sangat bermanfaat Wacaranya Keren-keren Dan bisa Mengedukasi Kita semua Bisa memberikan Manfaat Seperti Halnya Topik hari ini Bagaimana Memberikan Pelayanan Publik Yang Menyenangkan Dan Berintegrasi Jadi Kita Jadi Tahu Apa-apa Saja Yang bisa Kita Lakukan Selaku Masyarakat Ketika Ada Mal Administrasi Yang kita Dapatkan Kita harus Kemana Dan juga Sebagai Pelayan Publik Apa-apa Yang harus Kita Berikan Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Mendapatkan Kepuasan Itu Dia Yang Saya Sampaikan Dan Yang Saya Sampaikan Juga Sebenarnya Pelayanan Publik Di Indonesia Itu Sebenarnya Sudah Ada Beberapa Yang Baik Di Beberapa Instansi Tapi Saya Harapkan Mungkin Ditingkatkan Kembali Dari Yang Belum Baik Bisa Ditingkatkan Menjadi Lebih Baik Dan Yang Sudah Baik Bisa Ditingkatkan Menjadi Lebih Baik Satu Kata Untuk TLC TLC Keren Semua Masih Sosaya Dan Semua Sahabat TLC Untuk Selalu Men-support Dan menjadi Supportive Tim Mendukung Ancara TLC One Book And One Thing Can Change The World Terima 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 kasih Abis ini Mr. Balko Seneng Banget Banyak Sumber Yang Cukup Inspirasi Mungkin Karena Kali ini Lebih Eksklusif Jadi Pesertanya Kita Bataskan Tapi Pesertanya Itu Mungkin Lebih Terseleksi Dari Institut Semua Minimal S1 Dari Ekonomi Sendiri Ini Jessica Yang Paling Junior Sendiri Di sini Kalau Junior Senior Selanjutnya Kita Bakal Dengerin Pesan Terakhir Dari Kelas Banolis Narasumur Kita Yang Telah Hadir Tengah-tengah Kita Silahkan K. Abdul Latif Faris Terima Kasih Dinda Jessica Saya Kira Menyangkut Pelayanan Publik Kata Kata Kuncinya Buat Saya Menemukan Maladministrasi Viral Indonesia The best Kembali pulang kampung Mr. Baco Terima kasih Luar Luar biasa Ada Kalimat Rindu Di ujung Ujarannya Kak Abdul Watip Disuruh pulang saya Udah Rasanya Lama Nggak Balik Kampung Oke Baik Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Sekedar Informasi Bahwa Kepada Kanda Usman Abdul Kanda Abdul Watip Dan Dr. Kapriani PLC Indonesia Pista Langi Cakrawal Indonesia Sudah Sah Secara Hukum Sudah Punya Legalisi Sudah Ada Nomor Di Kementerian Dan Kita Juga Bekerja Sama Bukan Hanya Nasional Tapi Internasional Kita Seringkali Mengadakan Bekerjasama Dengan Beberapa Universitas Di Sulawesi Barat Kunasman Bahkan Kepala-kepala Dinas Sulawesi Dan Juga Sekolah-sekolah Terkenal Di Jawa Bahkan Beberapa Universitas Di Jawa Bahkan Di luar negeri Sampai Delapan Negara Nah Adik-adik Mahasiswa Yang Ingin Memperdalam Literasinya Baik Itu Di dunia Bahasa Di dunia Sosial Public Speaking Maupun Juga Seperti Yang Hadirkan Tokoh-tokoh Politik Tanda Petik Itu Bisa Kita Berkolaborasi Dengan Vista Langit Cakrawala Indonesia Saya Sendiri Yang akan Mengatur Dengan Jumlah Tim Saya Sekitar 23 Hampir Di Beberapa Provinsi Dan Itu Semuanya Adalah 80% Mahasiswa Dan Tadi Ada Kak Suri Sekretaris VLC Dari Aceh Nah Ini Luar Biasa Karena VLC Menjadi Ruang Wadah Untuk Belajar Bersama Baik Kak Jessica Pada Akhirnya Kita Sudahi Pertemuan Numpang Nampang VLC Indonesia Yang sangat Eksklusif Mudah-mudahan Waktu Kita Bisa Bertemu Kembali Dengan Kanda Usman Kanda Abdul Watib Kanda Napriani Karena Saya Pribadi Belum Puas Rasanya Untuk Mendapatkan Ilmu Malam Ini Saya Belum Banyak Mencuri Ilmu Beliau Nah Ada Banyak Hal Yang Kita Dapatkan Untuk Resum Malam Ini Buat Seluruh Sahabat Mudah-mudahan Kita Berdoa Pelayanan Publik Di Indonesia Ususnya Di Sulawesi Barat Dan Sulawesi Selatan Itu Semakin Bagus Ranking Semakin Berkembang Semakin Naik Sehingga Benar-benar Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Kita Amin Baik Kak Jessica Terima kasih Kepada Kak Jessica Selaku Kohos Yang telah Membantu Di VLC Kapan-kapan Main ke Sulawesi Barat Dan Sulawesi Selatan Sudah Ada Kanda Kita Travelling Barat Jessica Selamat Ya Thank you Pak Usman Pelayanan Publik Bagus Di sana Dek Jessica Oke Baik Nanti Di sana Pak Baik Baik Kak Jessica Caroline Kami ucapkan Terima kasih Banyak Sampai Jumpa Di sesi Selanjutnya Episode Berikutnya Dan Kami ingin Menyampaikan Bahwa VLC Indonesia Buat Mahasiswa Dan adik-adiknya Bisa Mengikuti Instagram VLC Dan Di Bulan 12 Akan ada ASEAN English Competition Ada Lomba Bahasa Di Asia Tenggara Dan itu Dilaksanakan oleh VLC Indonesia Bekerjasama dengan Lahazon Education Malaysia Dan SMK Bahagia Bandung Mudah-mudahan Semakin Bagus Semakin Berkembang Untuk Menginspirasi Dan memantik Banyak orang Saya Mr. Bako Founder VLC Indonesia Pamit undur Sampai ketemu Di sesi Numpang-Nampang Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Thank you